Pencurian motor, sepeda, dan lain-lain, belum lagi yang barang yang lain. Ini kan pasti mereka kebiasaan, karena mereka masih kecil itu, nanti akan dia terbawa, terbawa, nanti akan jadi besar, pasti akan ujungnya akan kacau. Jadi guru pertama itu orang tua sendiri, orang tua itu dia jawab baik, dia nasihat baik kepada anaknya, didik baik, dia bisa semua itu dia takut, tapi kalau orang tua tidak kontrol anak pembiaran itu, namanya itu anak pembiaran itu anak bebas hidup. Ya, anak bebas hidup ini dia bisa lakukan semua segala hal, dia bisa semua-semua dia bisa lakukan, dia bisa perampok, dia bisa pencuri, dia bisa lakukan apa-apa tuh. Orang tua tidak boleh dibiarkan anak-anaknya, harus didik baik, harus kasih nasihat baik. Pembiaran itu mereka pergi di toko atau di mana-mana, pergi di situ kan selalu minta uang. Anak itu selalu di situ saja, ini kan anak ini pernah tidur di rumah atau bagaimana, atau orang tua itu kalau anak itu tidak masuk ke rumah itu dia cari atau tidak. Ini semua tergantung dari orang tuanya, kalau terjadi masalah itu lebih baik tangkap orang tua saja, orang tua tidak jaga anak. Kalau polisi, kalau orang-orang perampok ini tangkap, pergi orang tuanya, orang tua itu siapa, termasuk orang tua itu yang tangkap masuk karena dia tidak pernah jaga anak. Lebih baik orang tua masuk sama-sama dengan anaknya.